Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang dimuliakan Allah Alhamdulillah Di kesempatan pagi hari ini 12 sawal 1441 Hijriah Kita kembali bisa bersuah Sama-sama berburu atas berkah dan nekmat Yang telah Allah Ta'ala anugerahkan untuk kita Kita ingin rubah nekmat ini menjadi Nilai kemanfaatan dan kebaikan untuk kita bersama Alhamdulillah Pagi hari ini kita ingin membahas tentang optimisme Diwasa ini Adanya pandemi COVID-19 Tidak hanya memunculkan masalah kesehatan fisik saja Tetapi lebih mengerikan adalah gangguan kesehatan kejiwaan Diakibatkan krisis finansial dan ekonomi yang terjadi Maka sangat penting Untuk kita memahamkan konsep optimisme ini Pada lapisan masyarakat yang terdampak krisis Sehingga sesulit apapun Kondisi yang menimpa kita Kita bisa hadapi Kita bisa tetap optimistis Tanda Tanpa sikap ini Maka sesungguhnya Cobaan kehidupan akan menghempaskan kita Dalam keputus asaan Duka yang berkepanjangan dan stres Optimisme adalah doktrin hidup Yang mengajarkan kita untuk meyakini adanya kehidupan yang lebih baik Inilah kecenderungan saat diri kita mampu merencanakan aksi terhadap hasil yang lebih baik di masa yang akan datang Ini yang disebut berpikir positif Pemirsa yang memuliakan Allah Berpikir positif adalah kekuatan besar membangun perkembangan pikiran yang baik Dan menghadirkan kebahagiaan Dan mampu menghasilkan keceriaan, kesehatan Serta kesuksesan dalam setiap situasi tindakan yang ingin dicapai Nabi Yunus AS adalah diantara kisah manusia-manusia terbaik yang sangat optimis atas kehidupannya Allah Ta'ala ceritakan bagaimana beliau ditelan ikan besar dalam lautan lepas yang sangat dalam Tapi dengan jiwa penuh optimis, akan kuasa dan rahmatnya Beliau memilih terus berikhtiar dengan doa Dan Allah pun menjawab Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman Al-Quran mengingatkan manusia Terutama mereka yang mengimaninya Untuk terus beramal soleh Dan bersikap optimis dalam mengarungi bahtera kehidupan Sebab Allah tidak akan pernah mengingkari janji-janjinya Bisa kita lihat nanti di Quran Surat Fusilat ayat 30.31 Saudaraku yang dimuliakan Allah Optimisme itu paham Optimisme itu keyakinan bahwa peristiwa buruk atau kegagalan itu hanyalah sementara Orang yang optimis itu akan senantiasa bertindak daripada menunggu datangnya keajaiban Orang-orang yang mengambil langkah kecil itu memiliki lebih banyak kesempatan untuk mencapai tujuan Kita harus sadar bahwa menangisi keterpurukan hidup tidak membawa hasil Tantangan, kesulitan sebagai pengalaman dan pembelajaran terbaik Maka metode terbaik sesungguhnya menumbuhkan optimisme adalah menjalin hubungan yang baik dengan Allah Melalui dikir yang banyak Mengingat Allah hati akan tentram dan jiwa pun lebih terkendali Dia adalah Allah yang tiada Tuhan selain dia Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniai keamanan, yang maha memelihara, dan maha perkasa Yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan, maha suci dari apa yang mereka persekutukan Dalam Quran surat Al-Hasr ayat 23 Optimis adalah menjauhi sikap putus asa, berbuat sebaik-baiknya dan berbaik sangka pada kehendak Allah InsyaAllah, kehidupan kita menjadi lebih baik Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh